Belakangan ini, pernikahan beda agama yang sempat viral di media sosial masih menjadi sorotan publik. Satu di antaranya beredar foto seorang wanita berjilbab menikah dengan pasakannya di kereja katolik. Mengenai hal ini, Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah pun angkat bicara. Dikutip dari Tribun Jateng.com, pada Rabu 9 Maret 2022, pelaksana tugas kasih kepenghuluan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Muhtasit, memberikan penjelasan. Kemenak memiliki sejumlah tugas, satu di antaranya membawahi lembaga urusan pernikahan, yakni KUA. Pernikahan yang dilangsungkan dengan penghulu KUA harus memenuhi kaidah perkawinan agama Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Hal itu mencakup syarat dan rukun sah nikah. Muhtasit menerangkan dalam pernikahan Islam, calon suami dan istri harus melaksanakan proses seijab kabul dan keduanya harus beragama Islam. Terkait feropena pernikahan beda agama, Muhtasit berujar persoalan itu bukan ranah lembaganya untuk turut menangani. Bila mana ada calon pasangan yang melaksanakan upacara pernikahan dua kali dengan agama yang berbeda? Pihaknya hanya memberikan imbauan, hendaknya syahadat yang terucap sebaiknya dijaga. Kedati begitu pihaknya tidak memaksakan seseorang yang melakukan upacara pernikahan di luar Islam. Ia mengungkapkan catatan pernikahan bagi orang non-Islam berada di Jukcapil, bukan kemenak. Sebagai para informasi sebelumnya, beredar unggahan video yang memperlihatkan sepasang pengantin tengah mengikuti prosesi pernikahan beda agama. Video itu diunggah di akun TikTok at Saca underscore alia. Pengantin wanita mengenakan jilbab putih, sedangkan pengantin pria memakai jas hitam. Dalam unggahan itu, lokasi tampak berada di dalam gereja. Selain kedua pengantin, ada pula seorang pastor dan seorang pria yang mengenakan peci. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!